Berikut adalah berita terbaru PSS Sleman. BRI Liga 1 2022-2023 dipastikan tanpa degradasi. Hal tersebut termuat dalam salah satu keputusan yang diambil pada rapat Komite Eksekutif Exko PSSI pada hari Kamis 12 Januari 2023 kemarin. Ya, PSSI memutuskan untuk menghentikan Liga 2 2022-2023. Akibatnya, tidak ada klub yang akan dipromosikan ke kasta tertinggi. Menanggapi keputusan tersebut, pelatih PSS Sleman, Seto Nurdian Toro tidak mau banyak berkomentar. Tapi timnya akan tetap fokus mengarungi kompetisi. Sebenarnya saya tidak mau berkomentar tentang ada degradasi atau enggak. Terus tentang perkembangan Liga 2. Ungkapnya usai laga kontra PSM Makassar. Sabtu, tanggal 14 Januari 2023. Tapi yang jelas kami fokus untuk melanjutkan kompetisi ini. Memperbaiki peringkat. Memperbaiki permainan. Tegasnya. Artinya, Seto Nurdian Toro tidak bisa membeberkan dampak dihapusnya degradasi terhadap permainan PSS Sleman. Yang penting, timnya tetap serius. Jadi saya enggak akan berkomentar tentang pengaruhnya degradasi atau enggak. Lanjut Seto Nurdian Toro. Kami tetap fokus untuk pertandingan bahwa kompetisi ini berlanjut. Tandas pelati asal kalasan. Kabupaten Sleman tersebut. PSS Sleman sendiri baru menelan kekalahan besar pada laga pertamanya di putaran ke-2 BRI Liga 1 2022-2023. Laskar sembada takluk dengan skor 0-4. Gawang PSS Sleman secara berturut-turut dibobol oleh Ramadan Sananta, Ananda Raihan Alif, dan Everton Nasimento. Nama pertama bahkan mencetak beres. Atas hasil tersebut, PSS Sleman masih berada di papan bawah. Laskar sembada menempati posisi ke-14 dan terpaut 1 poin dengan penghuni zona degradasi.